so maro teman, jumpa lagi di baron tutorial oke di video kali ini, gue bakalan nge-share ke kalian cara melihat status online dari teman di pubg mobile dari, nah lari jadi, di video kali ini, gue bakalan nge-share 2 cara melihat status online ya kapan terakhir kali teman kita itu aktif oke, langsung saja dan, oh iya, sebelum kita lanjut disini sekaligus ya, saya pengen di video ini, saya pengen menjawab pertanyaan soal yang ini yang ditanyakan oleh ini nih, siapa? Rizky Rizka Rahmawati cara lihat list teman gimana ya yang bisa dilihat kapan terakhir mereka on pubg dari awal update, gak ketemu-ketemu soalnya oke, di video ini, neng akan ketemu nih jodoh neng oke, dan ini ada satu lagi ada Adelia mau 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 kamu mau beli neng disini dia balasin komennya Rizky Rahmawati ya dia bilang katanya ditunggu ya abang oke, neng kita buatin khusus nih, buat kalian berdua nih oke nah, jadi syaratnya kalian jangan skip video ini oke dan juga jangan ini ya jangan, kok jangan maksudnya kalian share ke teman kalian biar teman kalian juga tau ya dan jangan lupa like-nya itu CDK kalian buat channel ini oke, like dan tinggalkan testimoni untuk subscribe serah kalian lah oke ya, langsung saja jangan banyak bacot disini oke, jadi disini saya akan share ke kalian cara melihat teman terakhir kali online dengan menggunakan dua cara teman ya dua cara jadi jangan kalian skip oke jangan di skip ingat ya oke, langsung saja kita masuk ke cara yang pertama cara yang pertama disini itu kita masuk di bagian ini arah panah ya di pojok kanan bawah oke di bagian arah panah dan disini kalian pilih clan oke nah dan di menu clan ini kalian langsung saja ke menu bukan target dibawahnya target informasi oke dan bisa kalian lihat teman kalian itu online ya itu bisa kalian lihat disini ada status online mereka nah disini misalnya ada pdr funny online 43 hari yang lalu kemudian ada pdr wik online 98 hari yang lalu dan masih banyak lagi bisa kalian lihat teman kalian disini nah oke nah ini kekurangannya itu kalian tidak bisa melihat jikalau teman kalian tidak satu clan dengan kalian atau tidak bergabung dengan clan kalian oke nah itu kekurangan kita melihat status online melalui clan ya sekaliannya disini ini jelas status online mereka lengkap semua disini nah oke nah bagaimana sih kalau misalnya teman kita tidak bergabung di clan kita nah otomatis kan kita tidak bisa lihat status online mereka nah terus bagaimana bang caranya oke caranya gini teman ya kalian jangan skip oke kita kembali dulu oke nah kita akan masuk ke cara yang kedua itu cara yang lebih simple tapi saya ingatkan lagi ya teman-teman bagi kalian nih kalau sudah tahu jangan lupa di like ya kalau kalian udah tahu nih kan kalian pasti merasa informasi ini bermanfaat ya kan penting bagi kalian jangan lupa di like dan kasih testimoni di kolom komentar oke jangan kalian nonton terus pergi aja kayak gitu aduh orang Indonesia itu harus punya tata krama harus berterima kasih gitu loh oke oke kita lanjut nih udah gue pasti udah dimarah-marah nih sama kalian oke disini kita lanjut tanpa banyak baca bacot di cara yang kedua itu kita pilih di bagian teman disini oke kemudian disini kita bisa lihat kita bisa lihat ya kita bisa nentuin maksudnya misalnya saya pengen lihat teman saya yang ini oke yang ini ya nah itu caranya tinggal kalian pilih profil ya kalian sudah klik kayak gini oke maka akan muncul seperti ini kalian pilih profil nah di profil sini kalian perhatikan di bagian kiri oke kalian perhatikan di bagian kiri atas disitu ada foto profil dia nah dibawahnya itu ada tulisan sinergi oke jika kalian pilih sinergi maka akan muncul seperti ini tapi disini bukan tempatnya kita melihat status online mereka nah kita kembali dulu oke kalian perhatikan lagi ya di kiri itu ada sinergi dibawah sinergi itu nah itu adalah tempatnya jika kita klik nah disini akan muncul bisa kalian lihat status online dia itu dua hari yang lalu oke jadi status online dia itu dua hari yang lalu nah oke tapi di cara ini juga ada kekurangannya teman ya ada kekurangannya disini saya kasih unjuk kekurangannya oke kita cek lagi misalnya kita cek yang ini ya yang ini nah oke ini nah ini gak ada nah ini kita bisa tahu ini dia online 4 hari yang lalu oke nah ini kekurangannya teman-teman gak semua gak semua teman kita disini kita bisa cek ya kadang mereka itu nah ini kalau ini bisa kadang mereka belum gabung di clan ya misalnya yang ini oh ini juga bisa pasti ini pasti dua bisa ya kan bisa yang ini oke ada yang gak bisa teman-teman ya ntar gue cari dulu ada yang benar-benar gak bisa di cek nah kayak gini nah ini gak bisa teman-teman ya nah ini dibawah sinergi hanya ada ikon yang namanya torangkong oke nah ini gak bisa nah kalau misal gak bisa gini gimana caranya nah solusi atau tips atau langkah yang terakhir nah jika gak bisa kayak gitu nah caranya yang paling mudah yang paling sederhana kalian undang dia masuk ke clan-kalian dulu oke kalian undang dia masuk ke clan-kalian nah baru tuh kalian lihat status online dia di clan ya kan simple kan nah kayak gitu oke oh iya saya lupa ntar satu lagi nih kalau misal kayak gini kan nah yang punya ini dia tadi kan ada dua hanya dua sinergi dan dibawahnya dia kan hanya dua nah kadang itu ada yang ada tiga kayak gini nih ntar ya ini ketiga ada tiga di bawah sinergi ada jancukers nah kalau jancukers ini itu gak bisa kita lihat disini dia itu posisinya pasti di paling bawah oke di antara deretan sinergi ini dia pasti di paling bawah nah itu kita akan bisa lihat status status online kayak gitu ya jadi jika punya kalian di bawah sinergi cuma satu nah kalian coba dulu buka ya jika seperti ini berarti gak bisa jika kalian punya kalian ada tiga maka pilih yang paling terakhir di bawah oke nah jadi seperti itu teman-teman ya untuk mengetahui status online dari teman PUBG Mobile kita oke jadi mungkin itu dulu tutorial kali ini semoga membantu ya bagi kalian dan semoga ciwi-ciwi yang gue maksud itu kalian udah tau oke ya sampai disini dulu saya Baron sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax